Intro Cerita Myung Palo Karalae merupakan salah satu episode dari epos Ila Galigo Suatu karya sastra yang bersifat mitologis Tetapi pada hakikatnya mengandung nilai-nilai positif Di masa dahulu, kisah ini akan dibacakan pada setiap upacara-upacara adat masyarakat Pugis Terutama upacara yang berkaitan dengan pertanian Sementara itu, tradisi membaca naskah ini biasanya disebut masyurat Ada beberapa upacara yang mengiringi pembacaan teks Myung Palo Karala ini Antara lain, upacara Mapa Lili, upacara Madoja Bine, dan upacara Mapa Dendang Sebetulnya, ada beberapa versi cerita Myung Palo Karalae yang berbeda Di berbagai daerah di Sulawesi Selatan Biasanya perbedaan itu berupa nama tempat yang disebutkan dalam cerita Myung Palo Karalae Untuk tulisan ini akan menceritakan kisah Myung Palo Karalae yang ada di Kabupaten Baru Meskipun cerita Myung Palo Karalae di berbagai daerah sedikit berbeda Tapi yang pasti, alur ceritanya sama Yaitu kisah seekor kucing belang loreng merah yang dijuluki Myung Palo Karalae Setia menemani Sang Hyang Seri Sang Hyang Seri atau Dewi Padi yang menjelma sebagai tanaman padi Berikut ini, kisah Myung Palo Karalae dalam bahasa Bugis dan bahasa Indonesia Angka sewa waktu itu, dikna naipaka raja saya ngeseri Ri Pak Banuai, ri Tanah Lu Dikna petudang riunrong marajai Dikna gagah Pak Banuai turui pang matua Apa mali angin, naan reni bala wariwaniye Napi tok manuk riwelang kesoy Main palo iya pakar rajai Sang Hyang Seri isesak Pak Banuai Gangkana, mensinyawa Sang Hyang Seri Najopalao mabila salai onrong ngero Sibawa Myung Palo Karalae Ri Somperana, Sang Hyang Seri masih bawa letuk riun rekan Nampari maiwana palao tau risopeng Langka mih, betuk ri kesi, li su, nape letuk ri beru Lalang naulai, mapam mula in rekan letuk di su, runtu susah na pahalang Nasabak Pak Gaukeng rupa tau Ia de na minasai miyong na sesetep aja Sang Hyang Seri dikna na itaro ri rakyangye Na pada malupuk mana ni na yato padaka Pela iya mataroik so, naempa ceket temaka maka ceket riunie Padahalau salai onrong ngero Riwetu matamak ni ri daerah baru Naruntuk ni sedie sewa na dek dengka naruntui Sang Hyang Seri masih bawa idupai madejeng Ipaka raja na pa ipasau dodong ri rakangye Pak Banuai, mapes sama na mua ia adelek Mamuarei, sang Hyang Seri menyama monroh riun rong ngero Riwetu ero, sang Hyang Seri temaka dodona Nama susah tau papanadina nasabak Mangerangi alengena naruntukto na sifak pabanua Ia madupa rupange Napikiri kini salai lino Mailok mainrek rilangi siruntuk duai pajajianna Ia ingkai ributin lagi Sang Hyang Seri masih bawa nasilini lino jopa rilangi Naikia, wutuna letuk sang Hyang Seri nasibawai Dikna ilorang monroh ri duai pajajianna Monroh ri langie Nasabak, purai ria taro Barakwa mangin ulema bere Atu wongeng kulinoe Sang Hyang Seri masih bawa le suri linoe ri beru Tanri sedih pitung ngesoh pitung peni sang Hyang Seri Ku beru mamulani Mabire nasihak Warikada Na papi mali terutama Ia sikenai masalah atanengeng Sibawa adek adek nao ye Mamuare na mada jeng pabanuai Pabanuai matepuk na reko na turusi papan ngajana Sang Hyang Seri Na tolima decengi lino Na dek na namen reklangi sang Hyang Seri Terjemahan Ada suatu masa di mana Sang Hyang Seri atau Dewi Padi Tidak lagi dihormati oleh masyarakat di Tanah Luwu Tidak lagi didudukan di tempat yang agung Tidak ada lagi masyarakat yang meneruti pemali Atau petua orang terdahulu Padi dibiarkan dimakan oleh tikus di malam hari Dan dipatuk ayam di siang harinya Hanya Myong Palokarelai yang menghormati Sang Hyang Seri Namun justru ia sering disiksa oleh para penduduk Sang Hyang Seri kemudian merasa kasihan Melihatnya sehingga ia mengajak Myong Palokarelai Pergi meninggalkan tempat itu Dalam perantauannya mereka tiba di Enre Kang Kemudian ke Maiwa Selanjutnya ke Sopeng, Langkeme, Kesik, Lisu Hingga sampai ke Baru Dalam rute perjalanannya Yang melewati Enre Kang hingga ke Lisu Mereka tiada henti di darah penderitaan Di tempat yang mereka singgahi Myong Palokarelai selalu disiksa oleh orang yang tidak menginginkan keberadaannya Sementara Sang Hyang Seri tidak lagi disimpan di atas lumbung Mereka juga terus dilanda rasa lapar dan haus Ketika siang, mereka merasakan panas terik matahari Ketika malam, mereka merasakan dingin yang menusuk Itulah yang menyebabkan Mereka selalu meninggalkan setiap tempat yang mereka datangi Ketika memasuki daerah baru Mereka menemukan hal yang belum pernah ditemukan sebelumnya Sang Hyang Seri dan Myong Palokarelai disambut dengan baik Diagungkan dan ditempatkan baik-baik di atas loteng Semua masyarakatnya ramah, jujur dan berlaku adil Sehingga Sang Hyang Seri dan Myong Palokarelai merasa nyaman tinggal di tempat itu Pada waktu itu, Sang Hyang Seri merasa sedih dan merasa lega Ketika ia mengingat kembali kisah perjalanannya yang penuh penderitaan Sekaligus berbagai macam perlakuan orang terhadap dirinya Ia pun berpikir untuk meninggalkan dunia dan kembali ke langit Untuk bertemu dengan orang tuanya di boting langit Sebutan untuk tempat tinggalnya dewa-dewa di atas langit menurut kepercayaan bogis Sang Hyang Seri dan Myong Palokarelai kemudian meninggalkan dunia dan naik ke atas langit Namun ketika mereka sampai di boting langit Mereka ternyata tidak disinkan untuk tinggal di sana Karena mereka telah ditakdirkan untuk memberi kehidupan di dunia Sang Hyang Seri dan Myong Palokarelai kemudian kembali ke dunia Tidak terasa sudah tujuh hari tujuh malam Sang Hyang Seri berada di Baru Mulailah ia memberi pesan-pesan, nasihat dan pemali Terutama yang berkaitan dengan tata cara menanam padi Serta adat dalam memperlakukan tanaman padi sehingga masyarakat hidup dalam kebaikan Masyarakat kemudian percaya Bahwa ketika mereka melaksanakan pesan dari Sang Hyang Seri Maka kehidupan mereka di dunia akan mendatangkan kebaikan Juga Sang Hyang Seri tidak akan meninggalkan mereka Juga Sang Hyang Seri